Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman jumpa lagi dengan Enjoy Channel Channel yang membahas berita teraktual Terhangat dan sedang menjadi berbincangan publik Sahabat Enjoy Channel kali ini yang akan kita bahas Yaitu mengenai calon presiden 2024 Ada satu pandangan dari pengamat politik teman-teman Kalau nanti Pak Prabowo maju Kemudian Pak Ganjar maju, Pak Anies maju di 2024 Maka yang terjadi adalah Akan memuluskan Ganjar Pranowo Untuk menjadi presiden publik Indonesia Ini salah satu pandangan dari pengamat politik Vokpol Pangisarwi Caniago Jadi munculnya Pak Prabowo menjadi calon presiden Ini bisa mengganjal Anies Tetapi bisa memuluskan Ganjar Pranowo Kenapa begitu? Karena menurut Sarwi Caniago bahwa Ceruk dari Prabowo Subianto dan Pak Anies Baswedan ini Hampir sama teman-teman Bahkan di Partai Gerindera sendiri Nanti sebagian akan masuk ke kantongnya Pak Anies Baswedan Sebagian lagi akan masuk ke kantongnya Pak Prabowo Subianto Jadi teman-teman hadirnya Pak Prabowo nanti akan menguntungkan Dan akan merugikan Pak Anies Baswedan Tetapi ini adalah menurut pengamat teman-teman Tetapi kalau kita lihat di lapangan Saya melihat bahwa Pak Anies Baswedan ini punya masa yang juga cukup besar teman-teman Selain diusung dari Partai Nasdem Kemarin kan sudah ada rekomendasi Salah satunya adalah Pak Anies Baswedan Untuk menjadi calon presiden dari Nasdem Dan Partai Nasdem ini sudah menjalin komunikasi yang cukup baik Dengan PKS maupun dengan Demokrat Dan sangat memungkinkan untuk membentuk koalisi baru Kalau selama ini teman-teman sudah ada koalisi antara Gerindera dan PKB Yang kemarin sudah dideklarasikan Dan katanya nanti akan mengusung Prabowo Cak Imin di 2024 Dan itu kalau kita lihat teman-teman Sudah cukup presiden selterusut gabungan dari Gerindera dan PKB Dan kalau kita lihat di pihak Pak Anies Baswedan Ini mau akan diusung oleh 3 partai yang juga cukup besar Yaitu Nasdem, kemudian Demokrat, dan PKS Kemudian sisi lain ada Ganjar Pranowo teman-teman Yang ini masih menjadi kader PDIP Sementara di PDIP itu punya calon presiden yaitu Mbak Puan Maharani Bahkan Puan kemarin dalam kesempatan sudah menyampaikan Ini salah satu mesej, salah satu pesan teman-teman Di 2004 nanti akan muncul yaitu Presiden Perempuan Nah ini sudah ada sinyal dari Puan Maharani Itu artinya PDIP kemungkinan besar akan mengusung Puan di 2024 Nah teman-teman untuk lebih jelasnya Terkait apa yang saya sampaikan Ini ada berita dari Warta Ekonomi Prabowo siapnya pres Perjalanan Anis Baswedan menuju kursi Presiden bisa enggak nyaman Ini alasannya Menjelang Pilpres dan pemilu 2024 Manuver aktor politik khususnya bakal calon presiden Mulai bisa dilihat masyarakat Mengenai perkembangan yang ada Ketua Umum DPP Gerindra Prabowo Subianto Telah siap maju menjadi calon presiden pada 2024 mendatang Lantas bagaimana peluangnya pada Pilpres nanti Terkait ini pengamat politik sekaligus Direktur Eksekutif Vokpol Reset and Consulting Pangi Sarwicianyaku menyebut Majunya Prabowo justru bisa memuluskan kemenangan ganjar Jika Prabowo mencalonkan diri sebagai capres Lebih jauh Panghi mengatakan Majunya Prabowo sebagai capres dapat menghambat ruang gerak Dan mengganjal kemenangan Anis Baswedan Majunya Prabowo sebagai capres secara tidak langsung Sangat menguntungkan ganjar Pranowo Pada saat yang sama menunjukkan bahwa Anis Baswedan Mungkin terganjal sebagai capres-cawapres Kata Panghi dalam keterangan tertulisnya Kamis 26 Agustus 2022 Menurutnya meski Anis memiliki elektabilitas yang tinggi Namun tidak serta-merta membuatnya mulus menjadi calon presiden Lantaran veto player dalam politik kepartian Indonesia Misalnya Anis selalu masuk tiga besar Klaster elektabilitas papan atas Tidak serta-merta mulus menjadi calon presiden Tetap saja partai politiklah yang punya veto player Siapa saja capres-cawapres yang bakal mereka usung nanti Ujarnya Ia kemudian menimpali Prabowo maju sebagai capres Itu artinya Kan DNA kemenangan Anis bisa terganggu Panghi melanjutkan hal tersebut disebabkan Basis ceruk segmen pemilih Yang sama antara Anis Baswedan dan Prabowo Subianto Sedangkan katanya lagi Basis ceruk segmen pemilih ganjar Tetap tidak terbelah Strike ticket voting Bahkan semakin solid dan bulat Sementara basis suara Anis dan Prabowo terbelah Split ticket voting Ujarnya lagi Ia kemudian mengutip data tabulasi silang cross-tabulation Kolom Vokpol Center Research and Consulting Pada Maret 2022 Yang menunjukkan bahwa Pemilih partai Gerindra memilih Prabowo Subianto Sebesar 55,9% Sementara pemilih partai Gerindra yang memilih Anis Baswedan Prosentasenya sebesar 44,7% Dari data ini menunjukkan bahwa Pemilih partai Gerindra Split ticket voting terbelah ke capres Anis dan capres Prabowo Secara signifikan Ujar Pangi Majunya Prabowo kata Pangi lagi juga makin membatasikan Anis Untuk diusung partpol sebagai capres Karena kuota 20% partpol koalisi sebagai syarat ambang batas Pencalonan presiden atau presidenial trusthood Itu telah ditentukan Tentu ini menyulitkan secara matematika politik Tidak mudah bagi Anis yang bukan kader parpol dan tidak punya partai Dengan demikian majunya Prabowo sebagai capres Tentu saja semakin menutup ruang gerak Anis Untuk mendapatkan boarding pass Dari partai politik katanya Oleh karena ia menilai majunya Prabowo sebagai capres 2024 Sama saja memberi jalan atau karpet merah kepada Ganjar Agar bisa menang dengan mulus pada Pilpres 2024 Bagaimana cara mengganjal kemenangan Anis Dan bagaimana memuluskan jalan ganjar menjadi presiden Kausalitas kunci penentunya Terkait maju atau tidak Prabowo sebagai capres nanti Ujarnya lagi Sebelumnya ketomom DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto Menjawab desakan seluruh kader Gerindra Yang meminta dirinya maju kembali sebagai calon presiden di 2024 Dengan demikian dengan mengucapkan bismillah Setelah saya mempelajari dan mendengarkan dengan seksama Sikap setiap DPD dan setiap saya partai Yang mengharapkan saya untuk menerima pencalonan sebagai presiden RI 2024 Dengan ini saya menyatakan bahwa dengan penuh rasa tanggung jawab Saya menerima permohonan saudara untuk dicalonkan sebagai calon presiden RI Kata Prabowo Subianto dalam sambutannya di SICC Sentul Jawa Barat Jumat 12 Agustus 2022 Nah ini teman-teman pandangan dari Direktur Vokpol Pangisarwi Caniago yang melihat teman-teman bahwa Munculnya Pak Prabowo Subianto yang tetap maju menjadi calon presiden Ini bisa memuluskan atau memberi karpet merah kepada Kanjar Paranowo Karena ceruk atau masa yang ada teman-teman di partai gerindera ini akan terbelah menjadi dua Satu sisi memilih Pak Anis, sisi lain memilih Pak Prabowo Subianto Ini terbelah menjadi dua Tetapi kalau kita melihat teman-teman Teman-teman yang ada di 212 kelihatannya ini mayoritas akan mendukung Pak Anis Baswedan Kemarin bahkan ada Ustadz Abdul Somad Yang sudah melakukan safari Safari dakwah teman-teman Safari silaturahminya Beliau mendatangi Habib Rizik Sihab Beliau bertemu dengan Pak Gardner Mantio Bertemu dengan Pak Jika Di sebuah masjid Yang kemarin itu melaksanakan sulat subuh berjamaah Kemudian berceramah Di situ bertemu teman-teman Uas atau Ustadz Abdul Somad Dengan Pak Jika dan Pak Gardner Mantio Kemudian Uas ini bertemu dengan petinggi PKS Nah kemarin juga berpinjang-pinjang teman-teman Terkait masalah-masalah kebangsaan Kemudian Uas bertemu dengan Pak Anis Baswedan Jadi artinya silaturahminya bentuk kemestri teman-teman Bentuk keterjalinan yang cukup akrab Antara Uas Ustadz Abdul Somad Dengan beberapa tokoh Pertanyaannya teman-teman Kenapa Uas kok tidak berkunjung ke Kediaman Pak Prabowo Subianto Padahal di 2019 kemarin Uas ini mendukung Pak Prabowo Subianto Tetapi kali ini sudah berubah teman-teman Berbeda cara pandang politik dari Ustadz Abdul Somad Bisa mungkin teman-teman Uas nanti akan mendukung Pak Anis di 2024 Nah kembali teman-teman pandangan dari Pangi Sarwi Caneago Ini adalah bentuk warning teman-teman Karena kalau kita lihat teman-teman Memang ada hal yang cukup positif Apa yang disampaikan oleh Sarwi Caneago Bahwa kalau Pak Prabowo maju Maka ada berbagi teman-teman Pak Prabowo dengan Pak Anis Baswedan berbagi suara Dan ini sangat disayangkan teman-teman Nah kalau bisa ini yang dusung salah satu Yaitu Pak Anis Baswedan Jadi Pak Prabowo yang sudah tiga kali maju Ini sebaiknya berhenti di sini Dan memberikan amanah Memberikan mandat kepada calon yang lebih muda Di antaranya adalah Pak Anis Baswedan Biar nanti menjadi head to head Antara Pak Anis Baswedan melawan Ganjar Pranowo Itu pun kalau Ganjar maju teman-teman Karena di PDIP sendiri sudah ada calonnya Yaitu Puan Maharani Atau mungkin nanti ada duet antara Puan Ganjar Di 2024 Kemudian teman-teman yang kita lihat juga Pak Anis ini punya modal yang cukup kuat Untuk maju di 2024 Modalnya apa? Modal pengalaman menjabat sebagai kepala daerah Menjadi gubernur DKI Jakarta Itu modal yang cukup baik teman-teman Dalam satu periode teman-teman Banyak hal-hal yang sudah dilakukan Pak Anis Dan ini bermanfaat untuk orang banyak Misalkan Pak Anis kemarin Membangun rumah DP 0 rupiah Itu dibangun Pak Anis Baswedan Pak Anis kemarin membangun 33 Tower Rusunawa Ini semua untuk masyarakat, untuk rakyat Pak Anis kemarin membangun Kemarin itu yang baru teman-teman Membangun tempat kos Dan juga apartemen Semua untuk warga masyarakat DKI Jakarta Pak Anis membangun jembatan Jembatan layang untuk menyeberang jalan Pak Anis membuat Jack Linko Modal transportasi Semua juga untuk masyarakat Pak Anis kemarin membuat Jakarta International Stadium JIS Ini luar biasa kemarin teman-teman Pembangunan yang bertarap internasional Yang terbesar se-ASEAN itu di JIS Kemudian Pak Anis membangun Sirkuit Formula E Semua itu teman-teman adalah Program dari Pak Anis Baswedan Untuk warga masyarakat DKI Jakarta Dan tentunya masih banyak program dari Pak Anis Di antaranya ada PBB teman-teman Bagi warga masyarakat yang punya NGOP di bawah 2 miliar Ini PBB gratis Luar biasa teman-teman Banyak membantu masyarakat Pajak pembangunan gratis Kemudian ada NGOP di atas 2 miliar Mendapatkan diskon 10-15% Ini juga luar biasa Dan masih banyak program dari Pak Anis Baswedan Kalau kita baca ini cukup panjang teman-teman Karena prestasi demi prestasi Ini ditorehkan Pak Anis Sepanjang Pak Anis menjabat Sebagai Gubernur DKI Jakarta 1 periode 5 tahun Itu sudah banyak yang dihasilkan Beda dengan Pak Ganjar Pranowo teman-teman Menjabat 2 periode Kita lihat di Jawa Tengah Apa yang telah dikerjakan Atau dibangun oleh Pak Ganjar Pranowo Ini sebagai pembanding saja teman-teman Calon presiden yang berkualitas Siapa mereka itu yang akan dipilih oleh rakyat Karena tanpa dukungan rakyat Dukungan masyarakat Ini tidak mungkin Akan menghasilkan pemimpin yang potensial Dan satu hal lagi teman-teman Yang cukup menarik dari Pak Anis Baswedan Yaitu Apa yang dilakukan Pak Anis ini Adalah semua semata-mata Untuk kepentingan warga DKI Jakarta Sangat bermanfaat untuk warga masyarakat Tetapi ini merugikan oligarki Jadi program Pak Anis ini sebenarnya Tidak merugikan negara Tetapi menguntungkan bagi warga masyarakat Bisa dimanfaatkan Tetapi juga Program Pak Anis Baswedan ini Bisa merugikan oligarki Contoh Ketika jabatan di awal pemerintahan Pak Anis Ini men-stop reklamasi Padahal ini Aset yang luar biasa direklamasi Ini di-stop oleh Pak Anis Baswedan Oligarki rugi teman-teman Kemudian Pak Anis menutup Alexis Tempat hiburan malam Ditutup oleh Pak Anis Baswedan Itu kepunyaan oligarki Dan ini merugikan mereka Nah Jadi memang Tidak mungkin Sebuah kemimpinan yang Pak Anis Bagang itu Menguntungkan semua biaya Ada yang dirugikan Tetapi ada yang Diuntungkan Yaitu warga masyarakat Yang cukup banyak di Jakarta Kalau oligarki itu kan Sekerintir orang Dirugikan Nah tapi Yang pasti Pak Anis Ini berjuang Untuk warga masyarakat DKI Jakarta Yang lebih luas Nah itu teman-teman Yang bisa kita bahas kali ini Dan terima kasih Sukses selalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Sampai jumpa di video selanjutnya